Memburu Iblis Jelit 32. Sudahlah. Aku akan pulang untuk bertapa lagi terdengar jawaban Box Yang Ki di tempat yang jauh. Bangsat. Lalu bagaimana dengan pertemuan kita di bangunan kuno itu Giok Bintok Ong berseru pula? Tak usah. Kita tak perlu lagi menguji kepandayan kita. Semuanya sudah kelihatan tadi sayut-sayut masih terdengar jawaban Box Yang Ki. Kurang ajar. Huh, benar-benar kurang ajar tanda seru Tek Sintong menggeram dengan suara mendengkol. Lalu sambungnya pula kepada Giok Bintok Ong. Eh Tok Ong, bagaimana menurut pendapatmu? Tiba-tiba Giok Bintok Ong mengertakan giginya yang masih utuh. Huh, mengapa kita mesti takut kalau satu lawan satu kita memang bukan lawannya? Tapi kalau kita maju bersama-sama? Huh, belum tentu kita kalah. Tapi, bagaimana dengan gadis itu tiba-tiba Bu Tek Sintong merendahkan nada suaranya? Persetan dengan perempuan kecil itu. Marilah. Kemudian tanpa menunggu jawaban lagi Giok Bintok Ong menyerang Bun Hoat Sian Seng. Tangannya tiba-tiba telah menggenggam sebuah sapu tangan hitam, dan sapu tangan itu kelihatan berkibar ketika menyambar ke depan. Wuuus! Bau harum yang sangat semerba bertiup ke arah hidung Bun Hoat Sian Seng. Dan bau harum itu terasa nikmat ketika dihirup ke dalam dada. Terutama bagi wanita muda seperti So Lian Chu itu. Namun hal itu ternyata sangat mengejutkan Bun Hoat Sian Seng. Sambil mendorong gadis itu ke pinggir, Bun Hoat Sian Seng berbisik, kerahkan tenaga saktimu. Keluarkan kembali bau harum yang kau isap itu. Lekas. Suhu? Mengapa aku? Belum juga gadis itu sempat menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba tubuhnya sudah terhuyung. Matanya yang indah itu terbeliak kaget. Napasnya tersengal-sengal. Lian Chu Bun Hoat Sian Seng berdesah kaget. Tapi ketika orang tua itu hendak menolong, tiba-tiba Butek Sintong juga sudah datang pula menyerangnya. Kakek kerdil itu menyabetkan rambutnya yang terurai panjang ke arah wajahnya. Terpaksa Bun Hoat Sian Seng mengurungkan niatnya. Bergegas orang tua itu mengerahkan iwekangnya ke tangan, kemudian mengibaskan tangan tersebut ke depan untuk menyongsong serangan rambut Butek Sintong itu. Wuuut. Praaaat. Rambut Butek Sintong yang bergumpal kaku seperti kawat baja itu terpental balik ketika membentur tangan Bun Hoat Sian Seng. Bahkan gumpalan rambut itu hampir saja menyambar kepala Giyok Bin Tok Ong yang sudah datang kembali dengan sapu tangannya. Sementara itu Liu Yang Kun menjadi kaget pula melihat Soe Lian Chu. Bergegas pemuda itu melompat ke depan untuk menolong. Tapi gadis itu dengan cepat mengibaskan tangannya, sehingga pemuda itu segera terdorong mundur kembali. Nona Soe. Kau. Tapi gadis itu tak mempedulikannya. Dengan cepat gadis itu duduk di atas tanah dan berbuat seperti apa yang diperintahkan gurunya, yaitu mengerahkan tenaga dalamnya untuk mengusir hawa beracun yang memasuki paru-parunya. Tentu saja Liu Yang Kun menjadi gelisah melihatnya. Dengan wajah tegang serta khawatir pemuda itu berdiri di dekat Soe Lian Chu. Apa yang telah terjadi? Pangeran Hang Lui Kun Yap Kiong Li datang pula menghampiri dan bertanya kepada Liu Yang Kun. Entahlah. Mungkin, terkena racun Giyok Bin Tok Ong, racun. Eh, mengapa pangeran tidak segera mengobatinya? Bukankah pangeran tadi siang juga berhasil menyembuhkan Hek Pian Hoi Bun Ting? Apakah pangeran lupa membawa mustika itu? Mustika? Mustika apa? Aku sama sekali tak Liu Yang Kun bertanya bingung sambil merogoh sakunya. Maaf, pangeran, saya tak sengaja ketika melihat pangeran mengeluarkan batu mustika itu. Batu mustika yang tuang genggam dan kemudian tuang tempelkan di pergelangan tangan Ui Bun Ting itu. Tapi aku sama sekali tak punya batu, eh tiba-tiba Liu Yang Kun tersentak kaget. Tangannya yang merogoh saku tadi tiba-tiba telah keluar memegang potok cu. Eh, ini, ini? Mengapa ada benda semacam ini di sakuku? Ini kan batu yang Ciyang Kun maksudkan itu? Oh, ya, ya. Ingat aku sekarang. Aku memang telah menggunakan batu ini untuk menyembuhkan Ui Bun Ting, Tapi-tapi mengapa? Mendada aku telah melupakannya? Mula-mula Yap Kiong Li menjadi bingung juga menyaksikan keadaan Liu Yang Kun itu. Namun setelah berpikir lagi dengan lebih seksama, maka jagoan dari istana itu segera bisa mengurai pula apa yang terjadi. Ah, pangeran tidak perlu terlalu resah memikirkannya. Selama penyakit lupa ingatan itu belum sembuh kembali, maka hal-hal seperti itu akan sering terjadi pada diri pangeran. Sebab penyakit itu membuat pangeran seolah-olah memiliki dua jiwa, yaitu jiwa pangeran yang asli dan jiwa pangeran yang cacat. Dalam keadaan sadar seperti sekarang ini pangeran justru dalam keadaan jiwa yang cacat tersebut. Tapi sebaliknya, apabila pangeran di dalam keadaan tidak sadar, maka pangeran justru berada dalam keadaan yang normal dan sehat malah. Pada saat yang seperti itu pangeran justru benar-benar sebagai pangeran Liu Yang Kun yang asli. Liu Yang Kun mendengarkan Samlil mengangguk-angguk. Tangan pemuda itu juga masih tetap menimang-nimang Potokcu itu pula. Nah, itu pulalah sebabnya mengapa pangeran bisa mengobati Ui Bun Ting, karena pada saat itu pangeran secara kebetulan bertindak tanpa sadar dan hanya menurutkan naluri saja. Tapi, lihatlah sekarang. Karena pangeran telah berada dalam keadaan sadar kembali, maka semuanya itu lalu hilang. Pangeran menyandang sebagai penderita cacat jiwa kembali. Tanda petik. Oh 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 liu yang kun berdasah paham. Sementara itu di depan mereka So Lian Chu masih tetap berjuang melawan racun yang masuk ke dalam dadanya. Dan racun yang terkandung di dalam sapu tangan Giyok Bin Tok Ong itu tampaknya sangat hebat sekali, sehingga gadis sakti semacam So Lian Chu pun masih tetap kewalahan mengatasinya. Pangeran. Mengapa pangeran tidak segera menolongnya tiba-tiba Yok Kiong Li mendesak? Liu yang kun tersentak kaget dari lamunannya, ehuh, ya ya, baik pemuda itu menjawab gugup. Dengan hati-hati pemuda itu lalu duduk bersilah di belakang So Lian Chu. Tangannya yang menggenggam potok Chu itu ia tempelkan di punggung gadis itu. Maaf, nona So. Gadis itu sedikit terkejut. Sekejap tubuhnya terasa bergetar. Namun di lain saat gadis itu dapat tenang kembali, nafasnya semakin teratur. Dan pada saat itu pula pertempuran di tengah-tengah harna telah sampai pada puncaknya juga. Giyok Bin Tok Ong benar-benar berpesta pora dengan segala macam racunnya, sehingga harna pertempuran itu benar-nenar seperti neraka saja layaknya. Segala macam bentuk racun bertebaran di mana-mana. Akibatnya tidak hanya Bun Hoat Sian Seng yang menjadi repot, tapi Butek Sintong pun ikut menjadi sibuk pula menghindari racun-racun itu. Sambil bertempur kakek kerdil itu mengumpat dan memaki tiada habis-habisnya. Mengumpat dan memaki Giyok Bin Tok Ong, temannya sendiri. Gila. Uhaha. Banyak benda yang baik serta menyenangkan di dunia ini, tapi, kenapa kau pilih juga barang-barang busuk semacam ini? Heh. Hehehe, peduli amat. Kalau kau tak tahan yah. Silahkan pergi. Biarlah ku hadapi sendiri Bun Hoat Sian Seng ini. Jangan sombong kau. Kau kira kau mampu menghadapi sendiri. Bun aduh. Tiba-tiba Butek Sintong mengaduh kesakitan. Sedikit saja ia membagi perhatiannya ternyata pundaknya telah disambar oleh pukulan lawan. Dan sekejap kemudian darah pun segera mengucur dari lukanya yang panjang. Butek Sintong cepat mendekap luka itu. Matanya melancarkan sinar kemarahan yang amat sangat. Tapi ia tetap tak bisa apa-apa, karena serangan Bun Hoat Sian Seng yang lain telah datang lagi seperti badai. Tidak ada jalan yang lain bagi Butek Sintong selain mengadu nyawa. Sambil menghindar kakek kerdil itu mengeluarkan senjata rahasianya yang berbentuk pasir-pasir kecil berujung ganda. Begitu ada kesempatan sedikit, maka pasir-pasir itu pun segera melesat menyerang Bun Hoat Sian Seng. Sebenarnya bukan cuma Butek Sintong yang repot, sebab Giyok Bintok Ong pun juga tidak kalah sibuknya menghadapi Tai Lek Pek Kong Chiang Bun Hoat Sian Seng. Walaupun tampaknya racun-racunnya dapat menguasa yarna, tapi tak sepercik pun di antaranya yang mampu melumpuhkan lawannya. Sebaliknya justru hentakan-hentakan angin tajam Bun Hoat Sian Seng yang tidak kelihatan wujudnya itu yang setiap saat selalu mengintai nyawanya. Bahkan keadaan Giyok Bintok Ong sendiri sebenarnya lebih parah daripada Butek Sintong. Sudah beberapa kali ia terhindar dari maut. Namun demikian ia tetap tak luput dari luka-luka kecil atau gorsan-gorsan luka yang diakibatkan oleh tusukan angin tajam tersebut. Pakaian yang dikenakannya pun sudah tidak berbentuk lagi. Di sana-sini telah sobek atau berlubang, warnanya pun juga sudah dikotori pula oleh bercak-bercak darah yang mengering. Demikianlah, ketika Butek Sintong melepaskan pasar-pasarnya itu, Giyok Bintok Ong pun telah membarengi pula dengan melemparkan peluru mautnya. Tampaknya iblis dari lembah tak berwarna itu juga sudah berputus asa pula. Maka pada waktu yang hampir bersamaan ketiga tokoh sakti itu telah melepaskan serangan akhir untuk menghentikan perlawanan musuhnya. Bun Hoat Sian Seng meningkatkan badai angin tajamnya, Butek Sintong meluncurkan pasar-pasarnya dan Giyok Bintok Ong melontarkan senjata pamungkasnya. Sementara itu Yak Kiong Li menjadi gugup juga melihat pek kolektan yang dilepas oleh Giyok Bintok Ong itu. Tanpa pikir panjang lagi ia merangkul tubuh Saulian Chu dan Liu Yang Kun, serta membawa mereka bertiarap di atas tanah. Malam yang sepi itu tiba te-iba dikejutkan oleh suara ledakan p kolektan yang amat dasyat. Debu mengepul jauh tinggi ke udara, menggelapkan jurang yang cukup dalam itu. Seusai suara gemah ledakan itu maka keadaan menjadi lengang kembali. Tinggallah kemudian asap tebal yang sedikit demi sedikit juga hilang ditiup angin. Dan samar-samar terlihat pula keadaan di bekasarna itu. Yap Kiong Li bergegas bangun. Tanpa memperdulikan debu dan tanah yang berjatuhan dari tubuhnya ia mengguncang tubuh Liu Yang Kun. Pangeran-pangeran serunya gugup dan khawatir. Seberapa bongkah tanah dan batu yang menindih tubuh Liu Yang Kun ia sinkirkan. Dan tubuh yang tertelungkup itu ia balikan pula. Namun mati Liu Yang Kun tetap tertutup, meskipun pernafasannya masih tetap berjalan dengan normal. Demikian gelisahnya Yap Kiong Li memikirkan keselamatan Liu Yang Kun, sehingga dia lupa kepada Soe Lian Chu. Dia baru sadar ketika mendengar suara keluhan gadis itu. Nona Soe, bangunlah. Bagaimana keadaan muserunya kemudian agak khawatir pula. Gadis itu mengeliatkan badannya sehingga tanah dan pasir yang menimbunnya rontok ke bawah. Dan kemudian seperti orang kaget gadis itu meloncat bangun. Matanya Nyalang melihat ke arna. Sementara itu asap dan debu yang bergulung-gulung di tempat itu telah bertebaran di bawah angin. Arna di mana para tokoh sakti tadi bertarung kini telah berubah menjadi kubangan atau sumur besar yang cukup dalam. Mulut gua yang tadi menganga di belakang arna itu telah tertimbun oleh bongkahan-bongkahan tanah longsor. Pohon syong tua berbatang besar itu bahkan telah tumbang bersama akar-akarnya. Suhu? Di mana suhu Soe Lian Chu tiba-tiba menjerit. Aku berada di es ini, Lian Chu, terdengar suara Bun Hoat Sian Seng lemah namun jelas. Soe Lian Chu mengerutkan dahinya. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Begitu melihat gurunya berada di dekat pohon syong yang tumbang itu ia segera berlari mendekat. Sama sekali ia sudah lupa kepada Liu Yang Kun yang telah menolongnya. Ia baru teringat kembali kepada kekasihnya itu ketika telah berada di depan Bun Hoat Sian Seng. Suhu tanda tanya gadis itu berdesah bingung dan berdiri termangu-mangu di depan gurunya. Beberapa kali ia menoleh ke arah di mana Liu Yang Kun masih terbaring. Bun Hoat Sian Seng duduk bersilah di atas tanah. Di depannya tergeletak tubuh Butek Sintong yang terluka parah. Baik Bun Hoat Sian Seng maupun Butek Sintong hampir tidak mengenakan pakaian sama sekali. Pakaian mereka nyaris hancur oleh ledakan palektan tadi. Suhu kau, kau tidak apa-apa. Di manakah Giok Bin Tok Ong tadi Soe Lian Chu bertanya gemetar. Kulit muka Bun Hoat Sian Seng tampak pucat sekali. Bahkan pada rambut kumisnya yang putih itu masih kelihatan bekas darah yang telah mengering. Namun demikian orang tua itu tersenyum menyaksikan kekhawatiran muridnya. Jangan cemas, Lian Chu, aku tidak apa-apa. Aku memang terluka cukup parah. Tapi aku bisa menjaga diri. Aku malah mengkhawatirkan luka Butek Sintong ini. Dia telah menerima dua macam gempuran sekaligus. Pukulan Tai Lek Pek Kong Chiangku dan ledakan peluru Giok Bin Tok Ong itu. Tapi aku telah membantunya untuk mengembalikan kekuatannya. Tanda petik. Oh oh oh, Soe Lian Chu menghela nafas lega. Titik. Lalu dimanakah Giok Bin Tok Ong sekarang? Dia telah pergi. Tapi dia juga menderita luka pula seperti kami. Mungkin lebih parah malah. Hmm, bagaimana dengan engkau sendiri? Racun itu sudah kau keluarkan? Tiba-tiba Soe Lian Chu tersentak kaget. Gadis itu teringat kembali kepada Liu Yang Kun. Otomatis kepalanya menoleh lagi. Oh 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 oh, desahnya lega begitu melihat kekasihnya itu telah bangkit berdiri kembali. Lian Chu, kenapa kau? Bagaimana dengan racun itu? Apakah? Tidak apa-apa suhu. Racun itu telah hilang. Pemuda itu yang membantuku menghilangkannya. Oh 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 oh, Bun Hoat Sian Seng mengangguk-angguk. Titik. Kalau begitu mengucaplah terima kasih kepadanya. Tampaknya dia terkena hawa ledakan itu pula. Beba baik, suhu. Sementara itu Yap Kiong Li menolong Liu Yang Kun membersihkan pakaiannya. Bagaimana keadaan pangeran? Ada sesuatu yang tidak beres? Di manakah mustika itu jagoan dari istana itu berbisik? Tidak apa-apa, Chi Yang Kun. Aku cuma kaget, sehingga tenaga saktiku membalik. Untunglah pada saat yang tepat aku bisa menghentikan saluran tenaga dalamku. Kalau tidak, em-em-em, entah apa jadinya dengan nona so tadi, jawab Liu Yang Kun sambil memperlihatkan potok cu yang masih tergenggam di telapak tangannya. Syukurlah, pangeran. Saya sendiri memang sangat tergesa-gesa tadi. Begitu kagetnya saya ketika melihat Giyok Bintok Ong melemparkan peluru mautnya, sehingga tiada jalan lain yang terpikirkan oleh saya selain membawa pangeran bertiarap. Tanda petik. Peluru Giyok Bintok Ong itu memang dasyat bukan main. Demikianlah, setelah mengucapkan rasa terima kasihnya, So Lian Chu lalu mengajak Liu Yang Kun dan Yap Kiong Li ke tempat Bun Hoat Sian Seng. Dan gadis itu sedikit tercengang ketika teidak melihat Butek Sintong lagi di tempat tersebut. Su Hu, perkenalkanlah, beliau. Beliau ini adalah para bangsawan istana. Beliau. Tanda petik. Oh oh ha, aku sudah dua kali bertemu dengan Jiwi, Chu Won berdua, ini. Tapi aku tak menyangka kalau beliau datang dari istana, Bun Hoat Sian Seng memotong perkataan muridnya. Su Hu sudah mengenal mereka? Sudah. Bukankah Jiwi ini bernama Yap Kiong Li dan Liu Yang Kun? Pangeran Liu Yang Kun. Beliau ini adalah putra Hang Siang So Lian Chu membetulkan perkataan gurunya. Oh oh bun Hoat Sian Seng tertegun. Bukan main. Hang Siang sungguh beruntung sekali memiliki putra seperti ini. So Lian Chu mendengus pelan. Entah mengapa hatinya tidak senang mendengar gurunya memuji Liu Yang Kun. Oleh karena itu untuk mengalihkan pembicaraan yang kurang ia senangi itu So Lian Chu lalu bertanya tentang Bu Tek Sintong. Su Hu, kemanakah Bu Tek Sintong tadi? Bun Hoat Sian Seng menghela nafas panjang. Dia telah pergi. Tapi bukunya telah ia kembalikan kepada aku. Inilah dia. Tanda seru katanya kemudian sambil menunjukkan sobekan buku rahasia yang semula dibawa oleh Bu Tek Sintong. Ah, kalau begitu tinggal bagian depan saja yang belum kembali, So Lian Chu berkata pula seraya mengeluarkan sobekan buku rahasia yang tadi diberikan oleh Bok Sian Ki kepadanya. Diam-diam gadis itu melirik kepada Liu Yang Kun, karena menurut Giok Bintok Ong tadi, sebagian dari buku yang belum kembali itu kini berada di tangan pemuda itu. Dan ketika gadis itu melihat ke arah gurunya, ia juga menyaksikan gurunya itu menatap panah kepada Liu Yang Kun. Tampaknya gurunya itu agak segan pula untuk berbicara tentang buku itu kepada Liu Yang Kun. Untunglah Liu Yang Kun sendiri dapat merasakan pula sikap mereka itu. Dengan nada pasrah ia berkata kepada So Lian Chu. Nona, kau tahu sendiri bagaimana keadaan ingatanku sekarang. Mungkin memang benar apa yang dikatakan Giok Bintok Ong tadi, bahwa aku telah merebut bukunya itu. Tapi yang jelas aku sekarang tidak membawanya. Maka terserah kepadamu, apa yang hendak kau lakukan terhadap diriku. Tapi bila aku boleh meminta, biarlah penyakitku ini hilang dahulu. Apabila kemudian buku itu memang ada padaku, aku tentu akan mengembalikannya. Bukan waktaku untuk memiliki benda yang bukan haku. Bun Ho Atsian Seng menjadi bingung mendengar ucapan Liu Yang Kun tersebut. Bolak-balik orang tua itu memandangi So Lian Chu dan Liu Yang Kun berganti-ganti. Lian Chu, ada apa ini sebenarnya? Mengapa pangeran Liu Yang Kun ini berkata seperti itu? So Lian Chu tertunduk. Ia memang belum menceritakan tentang hal Liu Yang Kun itu kepada gurunya. Karena kini tak bisa mengelak lagi, maka ia pun lalu terpaksa menceritakannya kepada gurunya. Tapi tentu saja ia tak bercerita tentang masa lalunya dengan pemuda itu. Ternyata Bun Ho Atsian Seng menjadi heran juga mendengar penyakit yang diderita Liu Yang Kun itu. Dengan pandang mata heran, namun juga kesehan, orang tua itu mengawasi pemuda yang memiliki ilmu sangat tinggi itu. Sayang aku tak mempunyai banyak pengetahuan tentang imu pengobatan. Rasanya ingin juga ikut membantu mengembalikan ingatannya yang hilang itu. Eh, jadi, kau mau membawanya ke depan ibu tirimu itu? Bagus. Agaknya memang cuma dia yang mampu mengobati penyakit itu. Aku juga pernah mendengar tentang kehebatan Bu Eng Sin Yok Ong di masa lalu, katanya kemudian dengan suara perlahan. Jadi, suhu setuju aku mengantar-mengantar. Pangeran Liu ini So Lian Chu bertanya. Mengapa tidak? Kau telah berpisah dengan ayahmu sedemikian lamanya. Kini tugasmu juga sudah selesai pula. Tinggal sebagian lagi sobekan buku rahasia itu yang belum kembali. Itu pun kukira juga sudah tidak sulit lagi. Asal pangeran Liu Yang Kun ini sudah sembuh kembali, sobekan buku rahasia itu tentu akan cepat diketemukan pula. Tanda petik. So Lian Chu memandang Liu Yang Kun dengan sudut matanya, kemudian menghala napas panjang. Terima kasih, suhu. Kalau begitu aku akan berangkat lebih dahulu. Aku akan segera kembali apabila sobekan buku rahasia yang terakhir itu telah ku ketemukan. Tiba-tiba Liu Yang Kun melangkah maju. Lo Chiampua, percayalah. Apabila kelak buku itu memang ada padaku, aku tentu akan segera mengembalikannya kepada Io Chiampua katanya tegas. Terima kasih, pangeran. Nah, Lian Chu kau. Berangkatlah. Suhu, kau tanda seru. Jangan pikirkan aku. Aku dapat mengurus diriku sendiri. Pergilah Bun Ho At Sian Seng berkata dengan suara lembut namun tegas, sehingga So Lian Chu tidak berani membantah lagi. Demikianlah So Lian Chu lalu kembali ke dalam kota lagi. Liu Yang Kun dan Yap Kiong Li mengikuti di belakangnya. Karena pintu gerbang kota telah ditutup, maka mereka bertiga terpaksa memanjat dan melompatinya. Malam telah larut dan penjaga pun telah tidur lelah pula, sehingga gerak-gerik mereka tidak ada yang mengetahui. Pengurus penginapam pun telah tertidur pula. Terpaksa mereka langsung menuju ke kamar yang mereka pesan, So Lian Chu tidur sendiri, sedangkan Liu Yang Kun dan Yap Kiong Li tidur sekamar. Embun malam telah mulai turun ke bumi. Suatu tanda bahwa malam telah merayap turun pula dari puncaknya. Suasana di dalam rumah penginapan itu benar-benar sepi. Sepi dan sunyi bagaikan kuburan. Satu-satunya benda yang tampak hidup hanyalah lampu minyak yang apinya bergoyang-goyang ditiup angin. Banyak tamu yang menginap di penginapan itu, tapi hanya mereka bertiga yang belum memicinkan mata. Hati dan pikiran mereka masih digeluti oleh peristiwa yang baru saja mereka alami, meskipun sebenarnya mereka telah berusaha untuk melupakannya. Di kamarnya sendiri, So Lian Chu duduk bersilah di atas pembaringan. Gadis itu berusaha untuk bersemadi dan melepaskan lelahnya, tapi hati dan pikirannya tetap saja sulit dia kendalikan. Apalagi ketika pikirannya melayang kepada ayahnya, Hong Gi Hiap So Tian Hai, yang telah bertahun. Tahun ia tinggalkan. Tak terasa air matanya meleleh turun membasai pipinya. Dan air mati itu semakin banyak membanjiri pangkuannya tatkala pikirannya mulai merambat menyusuri nasibnya sendiri. Sejak dilahirkan ke dunia ternyata nasibnya selalu kurang beruntung. Walaupun dilahirkan di lingkungan keluarga baik-baik serta tersohor, namun sejak berumur dua tahun ia telah ditinggalkan keluarganya. Kakek, nenek, serta ibunya mati dibunuh orang. Sedangkan ayahnya menjadi gila sejak kematian ibu dan kakeknya itu. Untunglah masih ada keluarga pelayannya yang mau merawat dia. Tapi musuh yang telah membasmi keluarganya itu ternyata masih saja mencari dirinya. Ketika ia telah mulai besar, keluarga yang merawatnya itu juga dibasmi pula oleh musuhnya. Bahkan di dalam kekalutan dan pelariannya akibat peristiwa itu, tangan kirinya juga dibabat putus oleh lawan-lawannya. Saat itu ia telah berusia 11 atau 12 tahun. Pada waktu itu ia ditolong oleh Chiu Bwee Hong, Ho Pek Lian dan ayahnya sendiri. Tapi tentu saja ia tak mengenal ayahnya itu. Apalagi ayahnya itu juga belum sembuh dari sakit gilanya. Sakit gila atau sakit lupa ingatan, persis seperti yang diderita oleh Liu Yangkun sekarang. Mengenangkan hal itu diam-diam So Lian Chu tersenyum sendirian. Senyum di antara dry air matanya. Sungguh aneh sekali. Mengapa orang-orang yang sangat dekat di hatinya itu mengalami penderitaan yang sama? So Lian Chu menarik nafas dalam-dalam. Tangannya mengambil sapu tangan dan menyek air matanya. Pikirannya segera menerobos dinding kamarnya. Sedang apakah Liu Yangkun itu sekarang? Apakah pemuda itu juga sedang memikirkan dirinya? Ah, tentu tidak. Bukankah ia sudah beristeri? Bukankah ia sudah kawin dengan Tia Woli Ing? Oh 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 tiba-tiba So Lian Chu berdesah tanpa terasa. Dan tiba-tiba pula air matanya kembali turun membasai pipinya. Pada waktu yang sama di kamar sebelah Liu Yangkun juga sedang merenung pula seperti halnya So Lian Chu. Dan seperti ada selarik benang yang menghubungkan hati mereka, maka Liu Yangkun juga sedang berpikir pula tentang gadis itu. Bahkan begitu asyiknya Liu Yangkun melamunkan gadis itu, sehingga ucapan dan kata-kata Yap Kiong Li tidak pernah diperhatikannya. Dia hanya mengangguk atau menggeleng saja bila jagoan istana itu mengajaknya berbicara. Eh, dia sedang menangis? Tampaknya, tampaknya dia juga tidak bisa tidur pula, tiba-tiba Liu Yangkun bergumam lirih seperti kepada dirinya sendiri. Ternyata saking kuatnya Liu Yangkun berpikir tentang So Lian Chu, maka ilmunya yang sejajar dengan Lin Chu Isui Hoat itu bangkit dengan sendirinya. Dinding tebal yang memisahkan kamar itu dengan kamar So Lian Chu seperti tak kuasa menghalangi tatapan matu batinnya. Dengan jelas pemuda itu seperti melihat segala tingkah laku So Lian Chu. Eh, iiii, pangeran bilang apa tadi tanda seru Yap Kiong Li terkejut mendengar gumam Liu Yangkun tadi. Liu Yangkun tersentak dari lamunannya. Dengan gugup pemuda itu menjawab, ah, tidak. Teti tidak apa-apa. Chiang. Kun juga belum mengantuk. Belum. Pikiranku masih tercekam oleh peristiwa di dasar jurang itu. Aku benar-benar tidak menyangka bisa bertemu dengan Bun Hoat Sian Seng, jago nomor satu di dunia persilatan itu. Dan pertarungan dasyat di dasar jurang itu benar-benar telah membuka mataku pula, betapa kecilnya aku dibandingkan dengan mereka. Namun demikian masih ada juga perasaan bangga menyelinap di dalam hatiku yang kecil ini bila menyaksikan. Menyaksikan apa, Chi Yangkun? Yap Kiong Li tersenyum. Bila menyaksikan sepak terjang pangeran tadi, Liu Yangkun menoleh dengan kaget. Sepak terjangku? Apa maksud, Chi Yangkun? Sekali lagi ya Kiong Li tersenyum. Maaf, pangeran. Saya benar-benar bangga menyaksikan sepak terjang pangeran di dalam menghadapi mereka tadi. Saya sungguh sangat berbesar hati melihat pangeran dapat mengalahkan tokoh-tokoh sakti itu. HMM, saya lantas teringat kepada Hang Siang. Betapa bangganya beliau bila mengetahui putranya yang dibangga-banggakan itu benar-benar menjadi seorang pendekar yang gagah perkasa. A-a-a-a-a-ah Liu Yangkun berdesah. Yap Kiong Li mengerutkan keningnya. Ada nada sangsi dan ragu pada suara pemuda itu. Tapi Yap Kiong Li segera memakluminya. Pemuda itu masih belum yakin siapa sebenarnya dirinya. Tiba-tiba Liu Yangkun berdiri, sehingga mengejutkan Yap Kiong Li. Ciyang Kun, silahkan kau beristirahat dahulu. Mataku sulit. Sekali diperjamkan. Biarlah aku keluar dulu di halaman. Siapa tahu udara di luar dapat membuatku mengantuk, Liu Yangkun berkata perlahan. Yap Kiong Li bangkit berdiri pula. Tapi eh, bolahkah saya menemani? Liu Yangkun tersenyum. Apakah Ciyang Kun takut aku akan lari? Ah, hilangkanlah prasangka seperti itu. Percayalah. Katanya kemudian dengan nada bergurau. Ah, pangeran mana, mana aku berani berbuat demikian? Silahkanlah. Silahkan Yap Kiong Li menyahut dengan kikuk dan cepat-cepat duduk kembali. Terima kasih. Liu Yangkun lalu milangkah keluar dari kamar itu. Ketika menoleh ke kamar Soe Lian Chu, pemuda itu menjadi kaget sekali. Ternyata gadis itu juga sedang membuka pintunya. Dan gadis Hayu itu juga sedang menoleh pula ke arahnya. Liu Yangkun menjadi merah mukanya. Begitu pula dengan Soe Lian Chu. Bahkan dengan cepat mereka menundukkan wajah mereka. Entah mengapa tiba-tiba mereka menjadi kikuk. Tampaknya mereka menjadi malu karena baru saja masing-masing melamunkan yang lain. Tapi dengan cepat pula Liu Yangkun dapat menguasai dirinya kembali. Nona hendak kemana sapanya dengan suara sedikit. Gelmetar, sehingga pemuda itu menjadi benci kepada suaranya sendiri. Ah, aku tak bisa tidur. Maka, aku bermaksud keluar untuk mencari hawa segar. Ternyata Soe Lian Chu pun menjadi gemetar pula ketika menjawab. Oh, kalau begitu, sama dengan aku. Aku juga tak bisa tidur. Liu Yangkun menghela nafas. Perlahan-lahan kakinya melangkah menghampiri Soe Lian Chu. Mendadak ia seperti mendapatkan keberaniannya kembali. Kalau memang benar aku pernah menjalin hubungan batin dengan dia, maka sekarang aku harus memperbaikinya kembali, pemuda itu berpikir. Nona, sebenarnya ada sesuatu hal yang hendak aku bicarakan denganmu. Tapi aku takut kau tak mau mendengarkannya, Liu Yangkun berkata perlahan ketika sudah berada di depan Soe Lian Chu. Matanya menatap tajam, seolah-olah ingin menjenguk ke dalam hati gadis itu. Soe Lian Chu menengadah dengan cepat. Matanya yang bulat bening seperti bintang kejora itu membalas pandangan Liu Yangkun dengan tak kalah tajamnya. Pangeran hendak berbicara denganku? Berbicara soal apa? Silahkanlah. Aku tentu akan mendengarkannya, katanya perlahan pula, namun tegas. Liu Yangkun menoleh ke kanan dan ke kiri. Tapi tak enak rasanya berbicara di tempat ini. Bagaimana kalau kita berbicara sambil berjalan-jalan di luar sana? Nona keberatan. Sekali lagi matu yang bening itu menatap Liu Yangkun dengan tajamnya. Baru beberapa saat kemudian wajah yang ayu itu menggelengkan kepalanya. Marilah, jawabnya pendek. Sekejap wajah Liu Yangkun tampak berseri. Matanya berbinar menandakan kebahagiaan yang amar sangat. Namun di lain saat pemuda itu menjadi sadar pula kembali. Tergesa-gesa ia membalikan badan untuk menyembunyikan rasa krikuknya. Marilah katanya kemudian sambil melangkah mendahului. Mereka turun ke halaman, kemudian berjalan ke jalan raya. Semuanya tampak lengang dan sunyi. Di beberapa tempat masih kelihatan lampu-lampu minyak yang dipasang penduduk di kanan-kiri jalan itu, sementara lampu-lampu yang lain telah banyak yang mati karena kehabisan minyak. Beberapa ekor anjing tampak berlarian melintasi jalan itu, sementara di ujung jalan terdengar lolongan mereka yang panjang dan menggiriskan hati. Sepi benar, Liu Yangkun bergumam. Rasa-rasanya tak seorang pun yang masih terjaga pada malam yang telah larut seperti ini. HMM, rasanya tengkuku juga menjadi tebal. Jangan-jangan hantu kuntilanak yang diributkan orang itu tiba-tiba muncul di jalan ini. Liu Yangkun mencoba bergurau untuk memancing percakapan dengan Solian Chu. Dan pancingan tersebut agaknya memang berhasil. HMM, lagi-lagi hantu kuntilanak. Lagi-lagi hantu kuntilanak. Mengapa pangeran selalu berbicara tentang hantu itu? Apakah pangeran mempunyai hubungan dengan dia? Dengan nada agak kesal Solian Chu menyaut. Maaf, nona So, Liu Yangkun menyeringai kikuk. Tampaknya gadis sayu itu masih terngiang-ngiang ketika dituduh sebagai hantu kuntilanak kemarin dulu. Maaf, nona So. Saya memang agak penasaran dengan hantu yang dihebohkan orang itu. Diam-diam aku ingin melihatnya, sehingga aku ikut mencarinya pula. Sore tadi aku melihatnya di pintu gerbang kota. Hantu itu sedang mengejar kereta Butek Sintong. Aku lantas mengikutinya, tapi kehilangan jejak. Aku cuma mendapatkan reruntuhan kereta itu di jurang. Hantu itu tidak ada di sana. Yang ada justru Giyok Bintok Ong, Butek Sintong dan Hon Suwi Nio, calon istri ketua T. Yam Jong Pai itu. Oleh karena itu, aku hei. Oh, benar. Wanita muda yang pingsan itu tiba-tiba Liu Yangkun berseru kaget. Dahinya berkerut, matanya bersinar-sinar, seakan-akan ingat sesuatu. Wanita muda? Siapa dia? Apa maksud pangeran? Tentu saja Soh Lian Chu menjadi bingung. Benar. Tentu wanita muda itu yang menjadi hantu kuntilanak ingat aku sekarang. Dia menggendong bayi kecil yang masih merah. Oh, nona Soh, sungguh berbahaya. Marilah kita ke rumah Ui Chiang Bun, ketua Ui Liu Yangkun berseru tertahan seraya menarik lengan Soh Lian Chu, diajak berlari ke rumah Ui Bun Ting. Pang, pangeran, aku tak, tak mengerti maksudmu. Aku tak melihat wanita muda itu di jurang sana. Dan aku, aku juga tak melihat pula, wanita calon. Istri He Pian Ho Ui Bun Ting itu. Mengapa? Mengapa sambil berlari Soh Lian Chu bertanya? Apakah nona tidak melihatnya ketika bertemu dengan Hang Lui Kun Yap Kiong Li? Melihatnya? Ah, aku hanya melihat Hang Lui Kun seorang saja. Pendekar istana itu tak bersama siapa-siapa. Tanda petik. Liu Yangkun menoleh dengan kaget. Dan kebetulan Soh Lian Chu juga sedang memandanginya, sehingga otomatis mati mereka bentrok satu sama lain. Liu Yangkun cepat melepaskan pegangan tangannya. Wajahnya menjadi merah. Gadis itu tampak cantik sekali. Pipinya yang putih halus itu kelihatan merona merah karena dibawa berlari. Ah, tiba-tiba Liu Yangkun berdesah. Ia seperti merasa ada bara api yang menyala di dalam tubuhnya. Kau, kau kenapa Soh Lian Chu menjerit kecil? Otomatis tangannya yang dilepas oleh Liu Yangkun tadi menyambar ke depan untuk mencengkeram lengan pemuda itu kembali. Ini, ini, eh, tidak. Aku, aku tidak apa-apa. Marilah kita segera ke rumah Ui Bun Ting dulu. Sambil berjalan nanti ku ceritakan semuanya. Dengan halus Liu Yangkun melepaskan tangannya, kemudian bergegas mendahului berlari. Soh Lian Chu terpaksa berlari pula mengikutinya. Untunglah pemuda itu segera bercerita tentang Hon Sui Nyo dan wanita muda yang disangkanya hantu kuntilanak itu, sehingga suasana yang kaku itu kembali normal kembali. Namun Gadis Ayu tidak tahu bahwa sebenarnya sambil bercerita Liu Yangkun juga berusaha mati-matian untuk membunuh bara api yang nyaris membakar jiwa raganya itu. Di perempatan jalan mereka berbelok ke kiri, menuju ke rumah Ui Bun Ting yang ada di ujung jalan tersebut. Tapi dari arah lain tiba-tiba terlihat dua sosok bayangan menuju ke tempat mereka. Tentu saja Liu Yangkun dan Soh Lian Chu menjadi kaget. Sudah sekian lamanya mereka menerobos jalan-jalan di kota itu, ternyata baru sekarang mereka melihat orang. Dan orang itu tampaknya memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi pula. Nona Soh, berhati-hatilah. Ada orang datang. Mungkin mereka petugas keamanan kota. Tapi mungkin juga bukan, Liu Yangkun berbisik, kemudian bersama-sama Soh Lian Chu mengendorkan langkahnya. Namun yang terjadi kemudian benar-benar di luar dugaan mereka, apalagi untuk Liu Yangkun. Koko terdengar. Salah seorang dari kedua bayangan yang datang itu memanggil kepada Liu Yangkun. Suara seorang wanita muda. Pangeran Liu Yangkun. Benarkah dia itu suamimu? Bayangan yang lain segera menyahut pula. Kali ini suara lelaki, lelaki yang sudah berumur. Kalau pada saat itu ada petir menyambar, mungkin Liu Yangkun tidak akan sekaget mendengar suara itu. Begitu kagetnya pemuda itu, sehingga untuk sesaat ia justru menjadi bengong di tempatnya. Matanya terbeliak memandang ke arah Tiaw Li Ing dan Lo Sin Ong yang tiba-tiba telah berdiri di depannya. Li Ing desahnya hampir berbisik. Kedua sosok bayangan itu memang Tiaw Li Ing dan Lo Sin Ong adanya. Kedatangan mereka di larut malam buta itu benar-benar beruntung sekali. Sebab begitu datang mereka langsung dapat berjumpa dengan orang yang mereka cari. Maka tak mengherankan bila Tiaw Li Ing segera menghambur dengan suka citanya ke depan Liu Yangkun. Tapi wajah gadis bajak laut itu segera berubah masam dan keruh begitu memandang Soh Lian Chu yang ada di samping suaminya. Tentu saja gadis itu takkan lupa kepada gadis buntung yang berwajah sangat ayu itu. Oleh karena itu pandangannya segera berubah curiga kepada Liu Yangkun. Curiga dan cemburu. Kau Soh Lian Chu terdengar mengeram pula begitu melihat siapa yang datang. Gadis ini tak mungkin lupa pula kepada Tiaw Li Ing yang telah membunuh keluarga Chu Sengkun si ahli pengobatan itu. Kau Tiaw Li Ing balas mengeram. Giginya terkatup rapat, sedangkan matanya menantang liar dan ganas. Pembunuh Keji. Lihat pembalasanku sesaat kemudian Soh Lian Chu telah menyerang sambil menjerit keras sekali. Tiaw Li Ing yang sedang dibakar api cemburu itu segera membalas pula dengan tidak kalah garangnya. Kedua tangannya yang telah memegang kipas besar dan kipas kecil itu segera menyambar-nyambar pula untuk melayani serabuan lawannya. Sementara Lo Sinong yang datang bersama dia tadi cepat pula menepi untuk menjaga segala kemungkinan. Semuanya berjalan dengan cepat dan di luar dugaan Li Uyangkun, sehingga pemuda itu baru menyadari apa yang terjadi setelah kedua wanita muda itu bertarung dengan seru. Ini, 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 eh, lociampuwa. Bah bagaimana ini? Pemuda itu berseru gugup ke arah Lo Sinong. HMH Lo Sinong mendengus pendek. Inilah akibatnya. Pangeran telah pergi meninggalkan Li Ing tanpa pamit. Kini pangeran berjalan bersama seorang wanita lain. Istri mana yang tidak marah melihat itu? Tapi, tapi aku, ah Li Uyangkun berdesah bingung. Li Uyangkun benar-benar bingung dan tak tahu apa yang harus ia lakukan. Dia tak ingin Soh Lian Chu terluka atau kalah di dalam perkelahian ini, karena ia sangat membutuhkannya. Lahir dan batin. Ia sangat membutuhkan gadis sayu itu sebagai jalan untuk penyembuhan penyakitnya. Selain itu ia juga tak ingin kehilangan pula. Entah mengapa, diam-diam ia merasa sangat cocok dengan Soh Lian Chu. Sebaliknya ia juga merasa kurang pada tempatnya bila ia membiarkan Tiauli Ing kalah atau cedera. Walaupun ia kurang menyukai wanita itu, tapi kenyataannya wanita itu adalah istrinya. Maka sungguh amat tidak lucu bila ia lebih memberatkan orang lain daripada istrinya sendiri. Ahaha. HMMH, mengapa istriku harus dia? Mengapa istriku bukan nona Soh itu saja, sehingga aku tidak menjadi bingung karenanya Li Uyangkun merintih di dalam hatinya. Sementara itu perkelahian dua macan betina itu semakin lama semakin bertambah seru pula. Masing-masing telah mulai mengeluarkan ilmu-ilmu andalan mereka. Selain memainkan sepasang kipasnya, Tiauli Ing juga sudah mulai mempergunakan senjata-senjata rahasianya yang ampuh pula. Tapi sebaliknya Soh Lian Chu juga sudah mengeluarkan ilmu warisan keluarganya pula. Meskipun tangannya tinggal sebuah saja, tapi tangan itu ternyata mampu melepaskan ilmu Tai Kek Sin Chiang maupun Tai Lek Pek Hong Chiang yang dasyat itu. Walaupun ilmunya belum setinggi ayahnya, Hang Gi Hiap Soh Tian Hai, namun ternyata juga sudah cukup untuk melayani serbuan kipas dan tembakan-tembakan senjata rahasia Tiauli Ing. Ternyata suara pertempuran mereka yang berisik itu membangunkan pula para pemilik atau penghuni rumah di sekitar jalan tersebut. Meskipun mereka tidak berani keluar, namun secara sembunyi-sembunyi mereka mengintai juga dari balik pintu atau jendela rumah mereka. Dan rata-rata semuanya menjadi ketakutan menyaksikan bayangan Soh Lian Chu dan Tiauli Ing yang berkelebatan ke sana kemari seperti hantu itu. Apalagi ketika mereka mendengar letupan atau desau angin pukulan yang menyambar-nyambar seperti amukan angin puting beliung itu. Bahkan sesekali mereka juga menyaksikan ledakan-ledakan kecil yang disertai tanah dan pasir yang berhamburan di antara kaki-kaki bayangan yang berkelebatan tersebut. Bila diperbandingkan agaknya kepandayan Soh Lian Chu dan Tiauli Ing memang tidak terpaut banyak. Walaupun di dalam hal ilmu silat Soh Lian Chu tampak lebih unggul, namun demikian keunggulan itu ternyata juga tak berarti banyak pula. Sebab untuk menutupi kekurangannya itu Tiauli Ing segera mengeluarkan pula keahliannya dalam melepas senjata rahasia. Bahkan untuk sementara kerecaranya yang aneh dalam melepas senjata rahasia itu sempat membuat bingung Soh Lian Chu malah. Demikianlah untuk menghindari serangan senjata rahasia Tiauli Ing yang selalu berkelebatan mengancam dirinya itu. Soh Lian Chu setiap saat harus berloncatan mundur menjauhi Tiauli Ing sehingga akhirnya pertempuran mereka bergeser terus tanpa terasa. Selangkah demi selangkah pertempuran itu bergeser mendekati rumah Hakpian Ho Ui Bunting. Dan rumah Ui Bunting sendiri ternyata masih terang-benderang, biarpun semua pintu dan jendela sudah tertutup. Rapat, namun di ruang tengah masih terdengar suara percakapan orang. Bahkan dari dekat suara percakapan itu terdengar riluh dan ramai, menandakan bahwa yang sedang bercakap-cakap di dalam ruangan itu tentu lebih dari 4 atau 5 orang. Sebenarnya lah bahwa di dalam ruangan itu masih berkumpul seluruh keluarga Ui Bunting. Bahkan di antara mereka duduk pula si pendeta palsu dari Teluk Pro Aihon Sui Nio dan Hon Tuwilan yang tadi diselamatkan Liu Yang Kun dari tangan Giok Bin Tok Ong. Sambil menggendong bayinya sesekali Tuwilan menjawab pertanyaan orang-orang yang ada di dalam ruangan itu. Jadi, kaukah yang disebut-sebut orang sebagai hantu kuntilanak itu, Nak Ui Bunting bertanya kepada Tuwilan. Benar, anakku ini telah diculik dan dibawa pergi oleh Butek Sintol. Katanya anakku ini akan dijadikan pewaris ilmunya kelak. Tentu saja aku tidak boleh. Tapi aku tidak bisa menandingi ginkangnya sehingga aku kehilangan jejaknya. Namun aku terus memburunya. Setiap ada tangis bayi aku tentu singgah untuk menengoknya. Siapa tahu bayi itu anakku. Tapi ternyata ulahku itu diterima salah oleh orang Tuwilan menjawab sambil menerawang jauh. Ya, kau dianggap hantu kuntilanak karena setiap bayi yang kau tengok tentu mati. Sebenarnya bukan demikian, aku sama sekali tak berbuat apa-apa terhadap bayi-bayi itu. Mereka memang mati karena penyakit. Tampaknya ada penyakit menular yang berjangkit di kalangan anak-anak di daratan pantai timur ini. Tapi sulit untuk memberi pengertian kepada orang-orang itu. Mereka cenderung untuk lebih mempercayai kabar bohong tentang hantu kuntilanak itu. Dan kebetulan pula aku sedang mencari hilangnya anakku ini. Benar. Lanji, anak Lan. Kau memang hanya menjadi korban dari kabar bohong itu. Semuanya memang serba kebetulan. Seperti halnya pertemuan kita ini, Hans Winimar membenarkan ucapan Tuwilan. Ya semuanya memang serba kebetulan. Rasa-rasanya. Kisah kita ini seperti kisah di dalam sandiwara saja. Sebelumnya aku juga tak menyangka kalau aku akan bisa bertemu dengan kau lagi, Uibun Ting menyambung perkataan calon istrinya. Koma bahkan aku juga tak mengira kalau kau sudah punya anak dan cucu pula. HMM. Tapi semua itu tak menjadi soal bagiku. Bagiku, Tuwilan juga sudah kuanggap seperti anakku sendiri. Sama sekali aku tak akan mempersoalkan, apakah dia anak Ang Lengkok Jin ataukah anak Giok Bintok Ong. Yang penting bagi aku sekarang adalah, kita berkumpul sebagai keluarga baru yang berbahagia. Bukankah begitu, Suwin Yio? Lanji? Tuwilan saling pandang dengan wajah cerah dan bahagia bersama ibunya. Ibu yang sejak kecil ia anggap sebagai guru. Guru yang keras dan bengis dalam mendidiknya. Tapi sekarang Tuwilan tahu, mengapa guru atau ibunya itu bersikap demikian. Dan semua itu membuat hati Tuwilan semakin bersimpati terhadap ibunya. Demikianlah, tampaknya di dalam pertemuan mereka malam itu, baik Hansu Winimar maupun Uibun Ting telah saling berterus terang terhadap Tuwilan, sehingga gadis itu menjadi tahu sejarah hidupnya. Juga sejarah hidup Uibun Ting, calon ayah tirinya. Dan gadis itu tampaknya juga sangat bergembira melihat kebahagiaan ibunya. Baru kali ini ia melihat sinar cerah di wajah gurunya, atau ibunya, yang dijuluki orang si pendeta palsu dari teluk prohai itu. Namun sebaliknya Tuwilan sendiri tampaknya belum mau berterus terang seperti mereka. Hal itu terlihat ketika ibunya masih saja bertanya tentang suami atau ayah dari anak yang digendongnya itu. Masakan sudah menjadi suami istri selama berbulan-bulan di lorong gelap seperti itu suamimu belum juga mau menyebut nama dan asal-usulnya? Tapi pertanyaan Hansu Winimar itu segera dipotong oleh Uibun Ting. Ketua Partai Tiam Jong Pai itu juga melihat kejanggalan cerita anak tirinya, namun demikian sebagai orang yang telah harifia segera bisa merabah bahwa tentu ada sesuatu yang masih dianggap rahasia oleh Hansu Winlan. Dan ia tak ingin calon istrinya itu tetap terus mendesakkan pertanyaannya. Ah, Suwinio, sudahlah. Mengapa kau masih tetap belum percaya juga kepada Lanji? Kalau memang demikian halnya, mau apa lagi? Apalagi menurut Lanji suaminya itu sudah mati. Dia tidak ikut terselamatkan oleh arus air yang membawanya ke Danau Taiow itu. Nah, tidak baik mencerca orang yang sudah mati, bukan? Ah, Ah, Hansu Winio berdesah perlahan. Maafkan ibu, Lanji kata wanita tua itu kemudian kepada Tuwilan. Tuwilan tertunduk sendu. Matanya berkaca-kaca. Sekejap terbayang wajah Liu Yangkun, suaminya. Apalagi ketika terpandang olehnya wajah Ciu Siok Eng, bayinya yang mungil itu. Wajah itu persis wajah ayahnya, bulat panjang dan berdaguruncing, sehingga wajah mungil itu tampak cantik sekali. Ah, betapa akan bangganya suaminya bila dapat melihat si mungil ini, desahnya di dalam hati. Ada suara perkelahian di jalan tiba-tiba Ui Bunting berseru kaget. Eh, siapa Tuwilan dan ibunya, Hansu Winio, berseru pula. Dan kegugupan mereka ini segera diikuti pula oleh ketanikan para keluarga Ui yang lain. Semuanya segera menjadi pucat ketakutan. Perasaan takut dan ngeri yang diciptakan oleh Giyok Bintok Ong ketika menculik Hansu Winio siang tadi masih melekat di benak mereka. Ui Bunting bangkit berdiri, tapi Hansu Winio cepat menahannya. Kesehatanmu belum pulih. Kau jangan keluar dulu. Biarlah aku saja yang melihat, pendeta palsu dari Teluk Pohai itu berkata. Tapi, itu sangat berbahaya bagaimu. Siapa tahu Giyok Bintok Ong datang lagi Ui Bunting mencegah niat calon istrinya itu pula. Tiba-tiba Tuwilan maju ke depan. Sambil menyerahkan anaknya kepada ibunya, ia berkata, biarlah aku saja yang melihat keluar. Kalaupun di antara mereka itu memang ada Giyok Bintok Ong, sungguh kebetulan sekali. Aku akan berbicara dengannya. Berbicara yang banyak sekali. Tanda petik. Hansu Winio cepat menerima cucunya. Tapi di lain pihak tangannya yang lain cepat menahan lengan Tuwilan pula. Jangan. Kalau Giyok Bintok Ong benar-benar datang, kau akan dibunuhnya. Dia telah bertekad untuk membunuh semua keturunannya. Dia tak ingin punya anak apalagi anaknya itu seorang perempuan. Kau tidak boleh, oh katanya gugup. Namun dengan tenang Tuwilan menjawab, jangan khawatir, ibu. Ayah tak akan membunuh aku. Aku sudah beberapa kali berjumpa dengan dia sebelum aku terperosok ke dalam gua di bawah tanah itu. Dia justru lari ketakutan bila ku sebutkan nama julukan ibu pada waktu itu. Tapi, Lanji, kau tak tahu jalan pikiran ayahmu itu. Dia benar-benar seorang iblis yang bisa membunuh darah dagingnya sendiri. Kau. Benar, Lanji. Kau jangan membahayakan dirimu sendiri. Sudahlah. Lebih baik kita semua tidak usah keluar melihat keributan di luar itu. Kita bertahan saja di dalam rumah. Ui Bun Ting turut mencegah niat Tuwilan. Tapi Tuwilan sudah tidak bisa dicegah lagi. Bayangan tentang kedatangan ayahnya itu justru menambah keinginannya untuk keluar malah. Ayah. Ibu. Kau tidak usah mengkhawatirkan aku. Kalaupun Giok Bin Tokong ingin membunuh aku, emm. Rasanya juga tidak gampang. Aku bisa menjaga diri. Nah, aku keluar dulu. Kemudian tanpa mengindahkan lagi cegahan ibunya, Tuwilan terbang ke pintu. Membukanya, dan selanjutnya. Lenyap di dalam kegelapan malam. Hans Winio dan Ui Bun Ting hanya mampu saling pandang dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukan main. Anak-anak muda sekarang memang hebat-hebat kepandainya. Rasanya kita memang tak perlu mengkhawatirkan keselamatannya andai kata yang datang itu bukan tokoh semacam Giok Bin Tokong. Ui Bun Ting berdesah kagum. Ya. Kuharap saja yang datang itu bukan tokoh semacam Giok Bin Tokong. Hans Winio mengiakan lalu membawa bayi itu ke dalam dan menidurkannya. Memang yang datang itu bukanlah Giok Bin Tokong. Suara perkelahian itu adalah suara perkelahian So Lian Chu melawan Tiao Li Ing, yang telah bergeser sampai di tempat tersebut. Keduanya masih bertarung dengan amat serunya. Dan oleh karena jalan di depan rumah Ui Bun Ting itu lebih besar serta luas, maka pertempuran mereka seolah-olah telah mendapatkan tempat yang cocok. So Lian Chu agak lebih leluasa untuk berputar-putar mengelilingi lawannya sehingga otomatis pertarungan itu berhenti di tempat tersebut. Lo Sin Ong dan Liu Yang Kun masih tetap juga mengikuti perkelahian itu dari jarak 4 atau 5 tombak. Dan Liu Yang Kun masih tetap juga tak tahu apa yang harus ia lakukan. Untuk menghentikan perselisehan itu. Perasaannya masih tetap bingung. Demikian kalutnya perasaan Liu Yang Kun sehingga dia tak menyadari kehadiran tuwilan di dekat arna pertempuran So Lian Chu dan Tiao Li Ing itu. Pemuda itu baru sadar ketika Lo Sin Ong menggamitnya. Pangeran! Siapakah yang datang mendekati pertempuran? Aku seperti mendengar desah suara napas seseorang, orang tua itu berbisik. Hah? Eh oh, ya, ya, ada seorang wanita muda berdiri di pinggir jalan. Tapi, tapi dia hanya menonton dan tidak berbuat apa-apa. Lo Sin Ong mengangguk-anggukan kepalanya. Hem, aneh benar. Mengapa justru wanita yang keluar dari rumahnya? Sementara itu tuwilan melirik pula ke tempat Liu Yang Kun dan Lo Sin Ong berdiri. Tapi karena udara sangat gelap, maka ia hanya bisa melihat bayangan mereka saja. Sungguhpun apabila ia menginginkan, ia dapat mengerahkan kemampuannya untuk melihat mereka dengan jelas. Namun karena yang lebih menarik perhatiannya adalah pertempuran yang berlangsung di depannya itu, maka ia menjadi kurang menaruh perhatian. Apalagi tuwilan juga hanya menduga bahwa mereka itu cuma penduduk yang keluar untuk menyaksikan keributan tersebut, seperti halnya dirinya itu. Oh oh noh? Soh Li Hiap? Soh Wien Kong? Kau kah itu tiba-tiba gadis itu menjerit kaget begitu mengenali wajah Soh Lian Chu, yang pernah menyelamatkan nyawanya itu. Bahkan yang juga menyelamatkan nyawa anaknya pula. Lalu tanpa berpikir panjang lagi tuwilan menghambur ke dalam pertempuran untuk membantu dewi penolongnya itu. Dengan telapak tangan kanannya yang terbuka tuwilan. Mendorong ke arah Tiaw Li Ing, sementara tangan kirinya siap melancarkan serangan yang lain apabila lawannya itu tidak mau mundur. Tapi jeritan tuwilan dan kemudian kedatangannya yang mendadak di dalam arna itu ternyata juga sangat mengejutkan, serta sekaligus juga menggoyahkan konsentrasi Soh Lian Chu. Padahal pada saat itu Tiaw Li Ing juga sedang melepaskan senjata rahasia segitiga bintangnya. Senjata rahasia terbentuk bintang berkaki tiga dan berjumlah enam buah itu menyambar dari balik kipas Tiaw Li Ing dalam formasi berurutan yaitu mi luncur berjajar seperti halnya kelompok burung bangau yang terbang berbarengan di udara. Cici tuwilan, kau! Eh, awas! Iblis wanita ini lihai sekali. Kau jangan, aduh tiba-tiba Soh Lian Chu memekik kesakitan. Sebuah dari senjata rahasia yang menyambar itu menembus lengan tunggalnya. Persis di atas siku, sehingga otomatis lengan itu menjadi lumpuh dan tak bisa dipergunakan lagi untuk melawan. Dan selanjutnya Soh Lian Chu hanya mampu menghindar berloncatan atau menyerang dengan kedua kakinya. Soh Lian Chu hiap sekali lagi tuwilan menjerit seraya menarik telapak tangannya yang dipakai untuk mendorong tadi, untuk kemudian mi i ompat mengejar Tiaw Li Ing yang terus mendesak Soh Lian Chu. Tuwilan tidak tahu bahwa pada saat yang bersamaan Li Uyang Kun juga berteriak tertahan pula menyaksikan nasib Soh Lian Chu itu. Hanya saja pemuda itu tak bisa segera menolong karena dengan cepat Losinong telah menahan tubuhnya. Dengan dalih bahwa tak selayaknya bila ia membantu lawan istrinya, orang tua itu mencegah dia untuk turun ke Arna. Ingat, pangeran. Kau tidak boleh memusuhi istrimu sendiri. Biarkanlah mereka bertarung sepuasnya, agar istrimu puas, karena semua ini juga akibat dari perbuatanmu sendiri. Orang tua itu menasah hati. Tapi Losinong pual, dia, dia. Jangan khawatir, pangeran. Kawan wanitamu itu takkan mati. Istrimu bukanlah seorang pembunuh. Dia anak yang baik. Anak yang baik. Percayalah orang tua itu memotong lagi dengan ucapan yang pasti, biarpun suaranya seperti gemetar dan kurang meyakinkan. Sementara itu Tia Wuli Ing menjadi kaget sekali ketika tiba-tiba ada bayangan lain yang memotong di depannya. Otomatis ia menangguhkan langkahnya untuk mengejar Saulian Chu. Dengan hati penasaran karena maksudnya untuk membunuh Saulian Chu menjadi terhalang, ia melotot sambil bertolak pinggang. Kurang ajar. Siapa berani mengganggu permainanku pekiknya tinggi? H.M.H. Inilah aku. Tui Lan dari Teluk Pohai. Aku adalah teman dari Saulian Hiap. Aku minta jangan kau ganggu dia. Pergilah. Tia Wuli Ing tersentak melihat keberanian Tui Lan. Tapi sekejap kemudian dia malah tertawa gembira. Gadis itu merasa telah mendapatkan kelinci pemainan yang lebih menyenangkan malah. Sementara itu dengan wajah pucat karena kesakitan Saulian Chu mendekati Tui Lan. Wajahnya masih menampilkan perasaan herannya melihat kehadiran Tui Lan di tempat itu. Cici, kau. Di mana puput rimu itu? Apakah kau sudah pulang ke Teluk Pohai? Belum, Li Hiap. Anakku diculik orang, sehingga waktuku banyak terbuang untuk mencarinya. Tapi sekarang sudah. Kutemukan kembali. Malahan aku sudah berjumpa pula dengan guruku. Bahkan guruku itu ada di S ini sekarang. Dia di dalam rumah seberang itu bersama anakku. Tanda petik. Tui Lan menunjuk ke rumah Ui Bunting yang masih terang-benerang. Kemudian katanya lagi. Lalu, siapa perempuan ini, Li Hiap? Mengapa kau berkelahi dengannya? Saulian Chu menggeretakan giginya. Tanpa melepaskan kewaspadaannya gadis ayu itu memberi peringatan kepada Tui Lan. Hati-hatilah, Cici. Inilah orangnya, jika Cici ingin tahu siapa yang telah membasmi keluarga Chu itu. Kepandainya hebat sekali. Oleh karena itu minggirlah. Biarlah aku saja yang melawannya. Dia terlalu berbahaya bagaimu. Tak terduga keterangan itu justru menyulut api kemarahan di dada Tui Lan. Apa? Jadi perempuan ini kah yang telah membunuh Chu In Kong dan istrinya yang berbudi itu ah? Sungguh kebetulan sekali. Kita dapat membalaskan dendam itu sekarang. Cici, jangan. Dia bukan lawanmu. Aku pun sudah terluka pula olehnya. Kita tak bisa melawannya. Lebih baik kau pergi saja. Dia masih mempunyai dua orang kawan lagi yang belum turun ke Arna. Lihat. I di sana masih ada guru. Dan suaminya. Tapi api kemarahan benar-benar telah membakar seluruh dada Tui Lan. Tanpa menoleh sedikit pun Tui Lan tertawa dingin. Lihat. Aku tak peduli dengan siapa dia datang. Dengan suaminya, gurunya, bahkan dengan kakek gurunya pun aku takkan mundur. Kau tunggulah saja di pinggir, aku akan menghadapinya geram Tui Lan keras. Cici, hai hai hai, bagus, bagus. Kau sungguh bersemangat dan menyenangkan aku sangat senang mendapatkan lawan seperti kamu. Tia Wuli Ing tertawa semakin gembira. Kemudian sambungnya pula. Tapi, sebelum mati, kau sebutkan dulu namamu. Dan apa hubungannya dengan keluarga Tiu itu? Sudah kukatakan tadi, namaku Tui Lan. Han Tui Lan. Akulah orang yang kau kejar-kejar dari Danau Tai O sampai ke rumah keluarga Tiu itu. Akulah orangnya yang dilindungi oleh keluarga Tiu itu sehingga kau tega membasmi keluarga itu. Tia Wuli Ing tersentak kaget. Ah, jadi kau kah? Perempuan yang dibawa oleh kakek pencari kayu itu? Oh, sungguh kebetulan sekali kalau begitu. Kami sekeluarga dari Lautan Timur memang selalu mencari-cari kau, karena kau kami anggap mempunyai hubungan dengan binatang langka Ceng Leong Ong itu. Nah, sekarang katakan kepadaku. Bagaimanakah dengan binatang langka itu? Kalau masih hidup, di mana dia sekarang? Tapi kalau sudah mati, di mana pula barang-barang peninggalannya? Lekas katakan. Cici, pergilah. Jangan berkeras kepala di sini. Ingatlah. Putrimu. Biarlah aku saja yang menghadapinya. So, Lian Chu berusaha mencegah niat Tuwilan untuk melawan Tia Wuli Ing yang ganas. Tapi Tuwilan tetap teguh pada pendiriannya. Dengan tangkas ia melepaskan diri dari pegangan tangan So Lian Chu, kemudian menerjang ke arah Tia Wuli Ing. Kedua telapak tangannya mendorong ke depan sehingga menimbulkan hembusan angin yang sangat besar. Dan hembusan angin itu menghantam tubuh Tia Wuli Ing dengan kuatnya. Namun dengan gesit pula Tia Wuli Ing lompat menghindar. Biarpun gadis itu tidak memandang sebelah matuk kepada Tuwilan, tapi perasaannya juga mengatakan bahwa dia perlu berhati-hati pula. Selanjutnya mereka lalu saling serang dan saling terjang dengan hebatnya. So Lian Chu tak bisa mencegah lagi. Terpaksa dengan perasaan was-was gadis bertangan Buntung itu bersiap siaga untuk menyelamatkan Tuwilan, apabila pada suatu saat temannya itu terjerumus ke dalam kesulitan. Sama sekali ia tak menyangka bahwa temannya itu justru memiliki ilmu kepandayan yang lebih tinggi daripada dia. Baru setelah beberapa jurus kemudian gadis Buntung itu menjadi kaget. Apalagi ketika kemudian ia seperti mengenali jurus-jurus ilmu silat yang dikeluarkan oleh Tuwilan. Dan rasa kaget tersebut ternyata juga tidak hanya dia yang merasakannya. Ternyata Liu Yangkun pun ikut merasakannya pula. Meskipun pemuda itu sudah tidak ingat lagi akan jurus-jurus ilmu silatnya, namun nalurinya segera mengatakan bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh lawan istrinya itu sama dengan miliknya. Demikianlah pada saat itu Tuwilan memang memainkan petang Sin Chiang. Maka tidaklah mengherankan apabila Soh Lian Chu maupun Liu Yangkun merasa seperti mengenalinya. Sebagai keturunan keluarga Soh yang memiliki hubungan khusus dengan tokoh Bit Boong sedikit banyak Soh Lian Chu pernah melihat atau diberitahu oleh ayahnya. Tentang ilmu-ilmu warisan Bit Boong. Ilmu silat Cici Tuwilan itu seperti titik seperti ilmu silat warisan Bit Boong CNG. Aha, mengapa dia bisa memainkannya? Dari mana Cici Tuwilan mempelajarinya? Ataukah di dunia ini ada ilmu silat lain lagi yang gerakannya mirip ilmu silat warisan Bit Boong Soh Lian Chu membatin. Sementara itu Liu Yangkun pun menjadi sibuk pula pikirannya. Heran. Rasa-rasanya aku tahu semua gerakannya. HMM jangan-jangan dia mempunyai hubungan perguruan. Dengan aku. Siapa dia sebenarnya? 15 jurus segera berlalu. Bahkan 20 jurus pun akhirnya juga telah berlangsung dengan cepat. Tuwilan tetap bertangan kosong, sementara Tiao Li Ing juga masih melawannya dengan kipas bajanya. Hanya saja, semakin lama mereka semakin meningkatkan tingkat kemampuan mereka masing-masing. Secara perlahan namun pasti Tuwilan meningkatkan pengerahan tenaga dalamnya. Begitu pula halnya dengan Tiao Li Ing sehingga akhirnya mereka berdua benar-benar berada di dalam kondisi puncak kemampuan masing-masing. Pat Hang Xin Chiang memang merupakan ilmu iblis yang dasyat dan mengerikan. Meski ilmu silat itu dimainkan oleh seorang wanita lembut semacam Tuwilan, namun pengaruhnya ternyata masih tetap saja mendebarkan dan menakutkan. Semakin kuat Tuwilan mengerahkan tenaga dalamnya, maka menjadi semakin kuat pula daya cekam serta daya pengaruh magisnya. Dengan bueng hawe etengnya yang hampir sempurna, bayangan Tuwilan berkelebatan mengelilingi lawannya. Dan setiap ada kesempatan Tuwilan selalu menekan, mendesak dan menyerang Tiao Li Ing dari segala arah. Akibatnya di dalam arna itu lambat laun seperti ada semacam kekuatan besar yang menghimpit Tiao Li Ing dari segala penjuru. Bahkan beberapa waktu kemudian di dalam arna itu seperti timbul semacam kekuatan aneh yang mampu mempengaruhi pikiran dan perasaan orang yang melihatnya. Karena iwe eteng Tiao Li Ing memang lebih rendah setingkat bila dibandingkan dengan Tuwilan, maka pengaruh serta tekanan pethang sinci yang tersebut lambat laun. Semakin terasa menghimpit dan menyesakan dada Tiao Li Ing bahkan pengaruh magis yang ditimbulkan oleh ilmu warisan Bit Boong tersebut juga mulai menyentuh pula perasaan dan pikiran Tiao Li Ing. Selain merasa sesak dan sulit bergerak, Tiao Li Ing juga mulai terpengaruh oleh gerakan-gerakan maupun suara-suara aneh yang dilakukan Tuwilan. Misalnya saja Tiao Li Ing mulai terhanyut pula oleh bayangan-bayangan Tuwilan yang pergi datang seperti setan di sekeliling dirinya itu. Selain itu Tiao Li Ing juga mulai terpengaruh oleh suara angin pukulan atau hembusan angin berputar yang ditimbulkan oleh gerakan tubuh Tuwilan. Suara-suara itu lambat laun seperti suara manusia yang tertawa atau mendengus mengejek Tiao Li Ing semakin lama semakin ribut, seolah-olah di luar arna itu menjadi semakin banyak penonton yang mencemoh dan mengejek ke kalahan Tiao Li Ing maka Tiao Li Ing pun akhirnya menyadari keadaannya. Ternyata lawannya, dia anggap penteng tersebut memiliki ilmu yang sangat mengerikan malah. Oleh karena itu sebelum dirinya benar-benar jatuh dalam kesulitan, maka Tiao Li Ing lalu mengeluarkan kantung senjata rahasianya. Seperti yang dia lakukan terhadap Soh Lian Chu tadi, ia lalu memerondong lawannya dengan peluru-peluru rahasianya.